Hai ya Halo selamat siang ini kali pertama gua buat YouTube di channel nonongan kit dan hari ini Sabtu tanggal berapa ya 21 Agustus gua mencoba untuk membuat konten dalam channel gua dan setelah delapan tahun sejak 2013 gua baru pegang lagi yang namanya piano digital bayangkan guys jadi selama delapan tahun gua ngebiarin talent yang ada dalam diri gua terkubur begitu aja dan sekarang gua kayak tidak start over harus belajar dari awal lagi nih arpegio variasi kombinasi atau kombinasi transisi dan semacamnya jadi melalui konten ini kita akan coba mengulik lagi talent yang udah terkubur selama delapan tahun dan gua mainin sejak SMA salah satu SMA dan hari ini gua ditemani nama piano digital Casio PXX 1000 kenapa gua pilih tipe ini setelah gua survei beberapa device salah satunya beberapa diantaranya itu ada Yamaha P45 ada juga apa NUX WPK100 kalau nggak salah dan NUX NPK10 lalu ada juga Casio CDP100 dan casio CDP350 dan ternyata setelah gua survei suaranya tuh lebih grande grand piano nya untuk Casio PX 1000 tipe nya gua pilih yang warna merah kenapa karena tisa itu warna yang ada di toko di toko musik ya baik nah sekarang gua lagi mau belajar transisi klik klik nih dan gua mau belajar cara mendapatkan tempo yang cepat variasi dari dua atau tiga oktav nya yup 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 yup